Halo, masih di channel berpsi.com Channel yang sangat bermanfaat buat TPB ITB 2022 Dimanapun berada Jadi channel ini sangat membantu teman-teman memahami Problematika tentang tutorial atau ujian Atau pemahaman mendalam tentang sekedasar Ataupun kalkulus nanti silahkan Jangan lepas dari channel ini Harus-harus teman-teman tonton terus Sampai teman-teman memahami dengan sangat mendalam Oke, kita lanjutkan tutorial 1 Kita masih 1, kita tuntaskan saja Tutorial 1, Fiskerdasar 1 ITB Nomor 4, bagian soal Bagi teman-teman yang baru bergabung Dan belum subscribe, subscribe dulu channel ini Agar senantiasa berkembang dan maju Hingga nanti 100 ribu subscribe dan 1 juta Amin, amin Semoga teman-teman sehat semua Dan selalu kita diberi kesehatan Oke, tetap semangat Ayo, beberapa pekan lagi kita ujian UTS Oke, nomor 4 Nah, ini ada gambar Teman-teman ini ada gambar Partikel A dan partikel B Dua-duanya bergerak lurus Bergerak lurus Tapi arahnya beda Kalau partikel A ini Ya, sorry Kalau partikel A ini Dia geraknya lurus Ke arah semua X Ya, positif Ya, ini Nah, ini Tapi kalau untuk partikel B Dia gerak lurus Tapi miring Ya, ada sudut tertentu Ya, ada sudut teta Ya, terhadap semua Y Oke Nah, Y-nya 30 meter Katanya ya Partikel A Berada di Y 30 Jadi, posisinya itu di 30 Si Y-nya itu Si A itu ya Dengan kecepatan konstan Nah, jadi Partikel A itu dia GLB ya Jadi Partikel A Ya, dia itu GLB Karena kecepatannya konstan Teman-teman Nih Kecepatan konstan Nah, kata kuncinya ini Ya Kemudian Saat partikel A Menyentuh sumbu Y Ya Partikel B Berangkat dari titik 0 Nah, jadi Pada saat Di sumbu Y itu mulai Nah, si B mulai dari 0 Ya, 0,0 Dengan kelajuan awal 0 Jadi dia belum Belum mulai Belum mulai ya Oke Dengan percepatan konstan A Sebesar 0,4 Nah, kalau partikel B Partikel B Nah, ini GLBB Kenapa GLBB? Karena dia Percepatannya konstan Jadi kalau ada kata-kata Di soal Ya, percepatan konstan Teman-teman pakai aja Rumus yang GLBB Yang ada 5 itu ya Yang ada di Haliday Teman-teman silahkan Buka Haliday-nya Ada 5 ya Tapi yang diketahui kita Yang paling umum di SMA Itu ada 3 ya Tentukan sudut Teta antara Percepatan Dan sumbu Y positif Agar kedua partikel Dapat bertabrakan Nah, kata kunci Untuk menyelesaikan Persoalan nomor 4 Ini adalah Bertabrakan Nanti kita Apa itu bertabrakan? Maksudnya bagaimana? Nah, ini Itu kata kuncinya Untuk problem solving Di soal ini ya Ayo kita jawab saja ya Teman-teman Nomor 4 Oke Nah Kita akan bagi 2 gerakan Yang pertama Untuk gerakan sumbu Eh, untuk gerakan benda apa? Benda B Yang GLBB ya Atau untuk A dulu deh Untuk partikel A Nah, untuk partikel A Nah, gini Seret Nah, partikel A itu GLB GLB Nah, GLB itu apa? X Ya, sama dengan V kali T Teman-teman Ya V dikali T Ya Atau disini sumbu Y ya Berarti kita Y saja boleh Mana penghapus Berarti misalkan Y Sama dengan V kali T Nah, itu partikel A Nah, sekarang untuk partikel B Untuk partikel B Partikel B apa? GLBB kan? GLBB ya Berarti gimana? Y sama dengan Yang rumus dasar dulu V0 T Plus Setengah A X Oh, terhadap sumbu X Sorry Bukan Y atau dong X ya Maaf-maaf Saya salah baca Ini kan terhadap sumbu X Berarti jangan Y dong X ya Posisinya Berarti ini jangan Y X berarti ya Sorry ya Saya belum baca tadi Kirain terhadap sumbu Y Bukan Nah, ini kata kuncinya Nah, ini ya Berarti ini X Berarti ini X ya X Ini X Nah, ini X 0 Nah, X 0 dan V 0 nya 0 Berarti ya langsung begini Nah, langsung seperti ini ya Oke Nah, tapi ini Untuk gerak partikel B Dia arah Y ya Sorry, ini arah Y udah bener Tadi udah bener Ya Oke Jadi Sorry, sorry Partikel B itu kan ada dua gerakan Partikel B B kan ada miring ke X dan ke Y ya Ya Jadi ini untuk arah B Untuk partikel B arah apa ini Arah X ya Nah, sekarang Partikel B arah Y Nah, partikel B arah Karena kan partikel B miring Teman-teman Partikel B Arah Y Ya, ini kan miring B itu miring Nanti di arah Y dan arah X gitu loh Nah, ini Nah, ini Jadi kita harus proyeksi ya Jadi gerakannya dia ada dua Makanya saya proyeksi Ini arah X dulu Seperti ini Dan kita arah Y ya Nah, kalau arah Y berarti Teman-teman tadi Gimana? Y Sebenernya Y 0 Tambah V 0 Y T Tambah Setengah A Y T kuadrat Tetap ini 0 ya Jadi Tetap setengah A Y ya Setengah A Y T kuadrat Nah, teman-teman Masukin Y nya kan tadi pada saat 30 Nah, ini Ya 30 kan Setengah Nah, A Y nya kita Proyeksi A Y nya berarti A cos ya Berarti A nya 0,4 0,4 Cos Tetanya berapa? Cos theta aja ya Cos theta dikali T kuadrat Ini ya Ini pertanyaan Ini persamaan satu Nah, kemudian Kata kunci yang kedua Ada kata-kata Bertemu Ya Partikel A Dan B Itu bertemu 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 itu artinya Posisinya sama Teman-teman Posisi yang mana ini? Posisi saat Di sini nih Di X nya ya Di sini Nah, di sini ya Di X Kenapa di X? Nah, di sini Nah, di sini Nah, di sumbu ini Nah, di sumbu Nah, ini X kan Ini X Kan, ya Dia bergerak Terhadap sumbu X Terat Oh, sorry Di sini ketemunya Kok maaf? Kok di sini? Ketemu di sini Nah, di sini ketemunya Nah, di sini ketemunya Ya Kalau bertemu Posisinya berarti sama Posisi X nya sama Ya Kan dia bertemu Dor Berarti Posisinya tadi Berarti yang ini Partikel A kan Posisinya adalah GLB Berarti X yang A Sama dengan X yang B Nah, seperti itu Berarti ini V dikali T Ditambah Setengah AX T kuadrat Teman-teman Jadi Masukin 3 di T Setengah A nya jadi apa? A sin ya A nya langsung aja 0,4 ya 0,4 ya Dikali sin Sin Theta Dikali T kuadrat Nah, ini kan ada T Ada T ya T nya coret aja 1 Jadi 3 sama dengan 0,2 Sin Theta Dikali T Nah, jadi T nya berapa? T nya adalah 0,6 ya 6 Dibagi 0,4 0,4 Sin Theta Sin Theta Wah, tulisannya Nggak kelihatan Yaudah, saya hapus dulu Coba Kita Nulisnya yang agak Jangan mempet-mempet Ya Jadi disini aja T sama dengan 6 Dibagi 0,4 Sin Theta Nah, ini Theta T nya Waktunya Nah, si waktu ini Teman-teman Masukkan ke Kesini Ke persamaan satu Ya Oke, jadi si T ini Teman-teman masukin ke T yang ini Ya Nah, kan sebelah sini Sudah nih Ya, saya hapus Ya Yang ini kan udah Yang sebelah sini kan udah Saya hapus ya Nah, udah ya Oke, teman-teman bisa dilihat kembali ya Oke, saya langsung ke sini ya Berarti nanti ya Yang ini nih Yang ini Yang persamaan satu itu menjadi begini 30 Sama dengan Setengah Dikali 0,4 Cos Theta Ya Dikali T Kuadrat Ya Nah, kuat T nya kan tadi 6 Dibagi 6,4 Sin Theta Dikuadratkan Nah, kita gunakan sifat Trigono Itu apa? Sin kuadrat Theta Sama dengan 1 min Cos Kuadrat Theta Nah, jadi kan Ini ada sin ada cos gitu loh Jadi Sin cos ini Kita ganti ya Nah, jadi sin nya kita ganti ya Kan disini ada sin kuadrat Nah, jadi persamaan nya menjadi bagaimana? 30 Sama dengan 9 Per 0,2 Teman-teman Silahkan colek-colek sendiri ya Sama kan ya Dengan hasil saya 1 min Cos Kuadrat Theta Ya Ini menjadi Persamaan kuadrat 1 min Cos Kuadrat Theta Sama dengan 9 Dibagi 0,2 Dikali 30 Cos Theta Nah, jadi persamaan kuadrat nya bagaimana? Cos Kuadrat Theta Tambah 1,5 Cos Theta Min 1 Sama dengan 0 Karena ini sudah Kita hapus Ini sudah kan? Kita hapus ya Sudah ya? Oke Nah, kemudian Dengan rumus kecap Rumus ABC gitu loh Yang Min B kan? Yang min B Plus minus Akar B kuadrat Min 4 AC Teman-teman silahkan Ini 2A Jadi nanti X1 2A nya seperti ini Jadi nanti A nya kan ini 1 B nya kan 1,5 Ini C nya kan Min 1 Jadi nanti jawabannya Cos Theta kan? X nya dalam cos Jadi saya dapetin Nilainya Sudutnya adalah Cos Inverse dari setengah Ya, teman-teman nanti itu sendiri ya Berarti Theta nya apa? Kalau cos setengah Theta nya adalah 60 derajat ya Nah, seperti itu ya Teman-teman Hasilnya Itu adalah 60 derajat Pada saat Kedua partikel bertabrakan Ya Jadi kata cosnya itu bertabrakan Jadi posisinya sama Ya, posisi X nya Karena ini tetap Gerak-gerak sumbu X Kemudian ini Yang arah X nya kan ketemu Ya, arah X nya ketemu Ya Karena ini X Kita cari yang X nya Gak mungkin Y sama Y Karena ini gak gerak sumbu Y Ini mah X aja yang Partikel apa A Jadi Kata kunci menyelesaikannya adalah Posisinya sama Dalam hal ini Posisi X nya Oke, teman-teman Segitu saja ya Yang dapat saya sampaikan Tetap semangat Untuk belajar Fisca Dasarnya Jangan lupa Subscribe dan share Sebanyak-banyaknya Ke teman-teman Angkatannya Ke grupnya Ke grup-grupnya Biar mendapatkan manfaat Dari channel ini ya Ke grup angkatan Ke grup fakultas Ke grup kelasnya ya Oke Segitu saja ya Bagi teman-teman yang Kesulitan TPB Jangan lupa Gabung bersama kami Di MSC Ayo Saya tunggu ya Thank you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!